Terima kasih ada masih di redaksi pagi akhir pekan, menolak ditertibkan saat razia PPKM darurat seorang pedagang warung kopi di Medan Sumatera Utara nekat menyeram air ke petugas Pol PP. Pelaku sebelumnya juga terlibat adu mulut pada Senin malam karena menolak ditertibkan dan telah dikenai denda 300 ribu rupiah. Tak terima warungnya ditertibkan, pedagang warung kopi di Medan Sumatera Utara berinisial R menyeram air ke petugas Satpol PP. Bapak lima anak ini bahkan sempat meneriakan kata-kata kasar kepada petugas. Atas tindakannya petugas Satpol PP membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan baru sehingga R dijemput petugas di kediamannya pada kamis sore. R kemudian dibawa ke Mapo Restabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut. Kepada wartawan, R mengaku kesal karena petugas yang datang langsung memasang sepanduk dan memaksa menutup warung. Saat ditangkap, R mengaku menyesal atas sikapnya yang melawan petugas. Aku ambil air. Air itu bukan air panas, air itu air minuman. Udah, air minuman kusiramkan ke dia. Kalau air panas itu nyonyok semuanya anak binat saya pun kena. Apa ada penyesalan kira-kira Pak? Ya, menyesal melawan petugas. Kena dia petugas Satpol PP, ya menyesal melawan itu aja. Meski tidak ditahan, R harus menjalani wajib lapor dua kali dalam sepekan. Beliau tidak kami tahan dan akan melakukan perdamaian Pak ya. Dan kalau sudah ada perdamaian, kami akan berlakukan restoratif justis. Sebelumnya pada Senin malam, air juga sempat terlibat adu mulut dengan petugas gabungan polisi dan Satpol PP karena menolak mematuhi aturan PPKM darurat. Dalam kasus ini, air telah menjalani sidang di PKK Medan dan di Fonis membayar denda 300 ribu rupiah dengan masa percobaan 14 hari kurungan. Resi Air Langga, Medan, Sumatera Utara.